Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, assolatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah Allahumma faqihna fitin wa alimna ta'wil amma ba'dah Apakah seseorang yang memiliki banyak followers atau pengikut Ia akan menjadi orang yang terbaik dihadapan Allah SWT Jawabannya tentu tidak Mengapa demikian? Allah SWT berfirman di surah 2 yaitu surah al-Baqarah pada ayat yang ke-216 Bismillahirrahmanirrahim Wa asa an takrohu syai'aw wa huwa khairul lakum Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarul lakum Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui Artinya apa? Banyak atau sedikitnya followers atau pengikut dihadapan manusia Itu tidak menjamin kita akan menjadi orang yang terbaik dihadapan Allah SWT Karena itu kita tidak boleh memandang kecil atau sedikit orang yang tidak memiliki banyak pengikut Atau orang yang tidak dikenal dihadapan manusia Karena boleh jadi dia sangat terkenal atau masyur dihadapan Allah SWT Begitupun sebaliknya Boleh jadi dia yang dikenal atau memiliki banyak followers dihadapan manusia Namun dihadapan Allah SWT dia tidak dikenal Karena sesungguhnya yang terbaik menurut Allah SWT adalah nilai amal soleh dan ketakwaan kita kepada Allah SWT Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh